Beralih ke informasi pemberantasan peredaran narkoba, Polda Sumut kembali menegaskan posisinya dalam perang melawan narkoba. Kapolda Sumut Irjenpol Wisnu Hermawan Februanto memaparkan keberhasilan pengungkapan tindak pidana narkoba dalam 64 hari terakhir dalam konferensi pers pada Rabu lalu di Mapolda setempat. Dalam kesempatan ini, Kapolda menggaris bawahi komitmen penuh jajarannya untuk memberantas narkoba sebagai tindak lanjut dari arahan presiden. Ia mengungkapkan mulai dari 9 September hingga 11 November 2024, Ditres narkoba Polda Sumut berhasil mengungkap 32 kasus dengan menangkap 51 tersangka. Barang bukti yang disita meliputi 201,68 kg sabu, 272,23 kg ganja, dan 40.118 putir ekstasi. Kapolda menyebut barang bukti tersebut setara dengan penyelamatan 1,9 jiwa. Kapolda membeberkan bahwa barang bukti sabu ini berasal dari jaringan internasional Malaysia yang masuk melalui jalur laut seperti bagan asahan dan belawan. Sementara itu jaringan nasional membawa sabu dari Aceh, Rokan Hilir, hingga Tanjung Balai menuju Medan, Lampung, dan Makassar. Sedangkan ganja sebagian besar didistribusikan dari Aceh ke Medan. PS New Psycho Active Stimulan